Memasuki libur Idul Adha Sabtu kemarin, jumlah penumpang yang tiba di stasiun Rekas Bitung meningkat jika dibandingkan hari-hari biasa. Setiap KRL yang tiba di stasiun Rekas Bitung dipenuhi ribuan penumpang. Selain warga Lebak, para penumpang ini akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Kabupaten Pandeglang dan Serang dengan menggunakan bus ataupun kereta lokal Rekas Bitung Merak. Para penumpang didominasi para pekerja yang mencari nafkah di sekitar wilayah Cabo Detabek. Momen libur akhir pekan ditambah libur Idul Adha dibanfaatkan oleh mereka untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga. Dari Bekasi, Tambun. Rencananya di Banten tiga hari dua malam. Baru balik lagi ke? Bekasi, hari Senin habis kembali. Di Jakarta habis pulang kerja, soalnya kan mau lebaran ya. Mau lebaran, pulang kampung dulu. Oh gitu. Rencana berapa hari nih? Kurang lebih satu mingguan. Oh gitu. Kurang lebih satu mingguan. Betul dan sekarang benar-benar di kereta padat banget ya, apalagi besok. Oh gitu. Selama perjalanan, sejumlah penumpang harus tetap berdiri karena penuhnya gerbong kereta. Namun meskipun demikian, mereka tetap bersemangat agar tetap bisa merayakan Idul Adha bersama keluarga. Diperkirakan, mereka akan kembali berangkat bekerja pada hari kedua atau ketiga setelah Idul Adha. Mereka memilih menggunakan KRL untuk pulang ke kampung halamannya karena lebih murah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebar.